Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Karyam Padela Channel sekutar pendidikan Matematika SD, SMP, SMA, maupun SMK Pada kali ini Kakak akan membahas persamaan trigonometri Tapi sebelum mulai Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Agar Kakak tambah semangat di video berikutnya Oke langsung aja disini ada soal Os2x Tambah sinx sama benar 0 Dimana intervalnya antara 0 dan Dual V atau 360 derajat ya Langsung aja kita jawab Disini curu cari HP nya Nah cos2x ini kan ada Rumus dasarnya ya Yaitu bisa 1-2sin2x Bisa juga 2cos2x-1 Nah tinggal pilih Sesuai keadaan Atau sesuai persamaan yang diminta Karena disini ada sinx Berarti kamu pakai yang ini Maka cos2x kamu ganti dengan 1-2sin2x Ditambah sinx Nah ini kamu ganti dengan ini Disamain sama tambah sinx Sama dengan 0 Ini kita taruh depan Jadi min2sin2x Q2x tambah sinx Tambah sinx Tambah 1 sama dengan 0 Nah ini gini ya Ini kita kali min aja Jadi 2sin Q2x Dikurang sinx Kurang 1 sama dengan 0 Biar gampang Biar gampang kamu ganti P Jadinya 2P P sama dengan sinx Biar gampangnya Jadi 2P kuadrat Min P Min 1 sama dengan 0 Ini faktorin Jadi ada 2P Kali P Disini 1 Kali 1 Tinggal plus min nya Karena disini min P Berarti 2P kali min 1 Kan jadi min 2P Berarti disini Plus 1 Kali P Jadi plus P Min 2P Tambah P Hasilnya min P Jadi ada 2P plus 1 Dikali P min 1 ya Kita tulis olang 2P Plus 1 Dikali P min 1 Benar gak? Kita cek ya 2P plus 1 Dikali P min 1 Benar Berarti disini 2P Sama dengan Min 1 ya P sama dengan Min setengah Satu lagi P sama dengan 1 Disini P sama dengan Apa? Kita lihat tadi P sama dengan Sin x ya Maka kita ganti Sin x Berarti Kita ganti Kita ganti sin x ya Jadinya P sama dengan 2 sebentar Sin x Sama dengan Min setengah Sama satu lagi Sin x Sama dengan 0 Nah berarti disini Langsung kita coba Langsung aja Kita coba Sin x Sama dengan Min setengah Sin yang nilainya Min setengah itu Sin berapa? Ini kuadran 3 Dan 4 Kalau setengah itu kan 30 derajat ya Ini kan Kalau ini Sin yang nilainya Yang nilainya 0 Kan 0 ya Berarti 0 derajat Nah berarti Langsung aja Coba kita Faktorkan ya Eh sorry Sin x Sama dengan 0 Sin x Sama dengan 1 Bukan 0 Berarti Sin x Sama dengan 1 Sin yang Sin x Sama dengan Min setengah Sama sin x Sama dengan 1 ya Sin yang nilainya Min setengah itu Kita patokin aja Sin yang nilainya Min setengah Kan 30 derajat ya Setengahnya Sin yang nilainya Setengah Nah dia di Kuadran Berapa Yang nilainya Min Ini kuadran 1 2 3 4 Ya 0 90 180 270 360 Nah ini Semua Ini sin aja Yang positif Ini tan Ini kos aja Ini kos aja Yang positif Jadi semua Sindikat Tangan kosong Cara bacanya Semua Sindikat Tangan kosong Nah ini cara Ngapalin Nah ini Nah ini ada Ketauan sih ya Ini patokannya kan Sin yang nilainya Setengah kan Sin 30 Nah berarti Kalau dia Misalkan di Kuadran 3 itu Negatif Dan kuadran 4 Negatif Berarti cukup kamu Tambah Sesatan 10 Tambah 30 Jadi Itu cara Ininya Sesatan 10 Kan di Kuadran 3 Ya Tambah 30 Maka Sin yang nilainya 210 itu Adalah Min Setengah Sin 210 itu Nilainya Min Setengah Karena dia Di kuadran 3 Lalu Satu lagi Kuadran 4 Karena dia 360 Berarti dikurang Jadi 360 derajat Dikurang 30 Maka Jawabannya 330 Maka Disini Sin 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 330 Nilainya Min Setengah Nah gini Sama ya Jadi Sin 330 Sin 210 Nilainya Min Setengah Satu lagi Yang ini Sin yang nilainya Satu Yaitu Sin 90 Maka Sudah tahu Disini HPnya Kelihatan Yaitu Antara 0 Dan Berapa 2 V Berarti 0 Dan 360 Berarti Disini Yang Masuk Semua 90 Masuk Terus 210 Juga Masuk Terus 330 Juga Masuk Nah Ini Simpunan Penyelesaian Ada Tiga Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Bertanya Di kolom Komentar Nantikan Video Kekat Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiga 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 Tiga